Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di PHBC Boss Channel hari ini Kita gak terasa ya Udah di akhir bulannya Agustus nih Teman-teman, di mana pun kalian berada Dan saat ini kita kembali lagi nih Unit favorit saya nih boss Itu rasa sayang wish dari timur ya Karena saya punya kenangan tersendiri Walaupun saya orang Palembang nih bossku Tapi saya sangat senang sekali kalau lihat rasa sayang ini ya Istimewa yang bagi saya Apalagi kelebarannya sedang di atas itu Dan ini kita lihat nih unitnya itu Yang rasa sayang yang tebar pesona Nah nih bossku Dan saat ini lagi di terminal polis dia nih Abis baru sampai dari timur nih Jadi dia parkir di belakang Bongkar dulu dan bersih-bersih Nanti biasanya dia temnya di Pulau Gebang nih Jadi teman-teman ya Jadi penumpang itu yang mau ke Lombok Mataram sekitarnya dibawa dari sini nanti Yang berangkat itu bukan yang dari sini Biasanya yang dari Pulau Gebang Nah kalau yang di sini nih Dia ini baru sampai dari timur Nah berikutnya juga sama Dia nanti startnya juga dari Pulau Gebang Tapi nanti dari polis juga kita ada Tapi tetap naiknya dari Pulau Gebang nih teman-teman ya Untuk teman-teman kosma Dimanapun kalian berada Setelah kita informasi sama kaptennya tadi Abangnya tadi Untuk itu dompunya itu di 900 ya Kurang lebihnya ya Untuk Surabayanya di 350 Dan Denpasarnya di 550 Ini unit rasa sayang kita nih Orang timur nih Untuk teman-teman kosma yang ada di Sumbawa Mataram, Bima, Lombok, Dompu sekitarnya Monggo di subscribe channel ini Agar terus tetap bisa berkembang Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta Barat, Tangerang sekitarnya Yang mau naik ya Yang mau ikut rasa sayang Yang mau pulang ke timur ya Dompu, Bisa, Mataram, Lombok, Bima, Denpasar, Surabaya Bisa ke loket rasa sayang yang ada di terminal poris Tuh Ini AC toilet ya Ada smoking roomnya juga Disini di Dalam Tuh Ini ada smoking roomnya Smoking roomnya ini muat 3 orang Terus disini ada toilet ya Kalau untuk seat Sangat nyaman dan sangat lega sekali ya Dia ini pakai yang adilas seat Sorry, sorry Rimba kencana Rimba kencana Konfigurasi seat dua-dua ya Terus ada kayak Bungkusnya ini Apa? Bungkus Joknya Biar nanti Bisa dicuci Nah ya Habis Nanti orang itu dicuci Pinis juga habis itu dicuci ya Dan ini Seatnya sangat lega ya Untuk perjalanan jauh ya Jadi kaki itu bisa agak selonjuran gitu Tuh Tuh Tapi Masih nyaman dan sangat lega Dan seatnya ini Kita lihat ada berapa seat ya ini ya Tuh Tiga satu Tiga dua Oh Tiga puluh lima Sama smoking room nih Teman-teman kosmeng Jadi ada tiga puluh lima seat ya Jadi Bayangin aja nih ya teman-teman Bis besar gini Cuma tiga puluh lima seat Itu pun sama yang di Yang di smoking room Jadi sangat lega sekali nih teman-teman Nah nanti kita lihat seperti apa Di Luarnya Nanti kita langsung liput aja ya Ini masanya lagi bersih-bersih nih Pasco Jadi saya Minta izin aja sama teman-temannya Tadi sama kru sama dripper juga Kebetulan nih kru-nya sangat ramah-ramah sekali ya Dan sangat itu dripper juga sangat Kekeluargaan ya Sama youtuber sama mania ya Tuh rasa sayang itu Memang kekeluargaannya sama mania luar biasa ya Jadi kalau mau meliput silahkan Yang penting sopan Ya bosku ya Ini kabin kemudinya Dia ini masih pakai sasisino ya Masih pakai sasisino Terus dibalut dengan karoseri Waksana SR2 nih Kalau kita lihat Ini kabin ya Oke teman-teman Abis kita liput Dalamnya Nanti kita langsung liput luarnya aja ya Saya ulangi lagi Untuk teman-teman Sahabatku yang ada di timur nih ya Yang tinggal di Jakarta Barat Sekitarnya Kaliteras Atau Kaliteras Yang mau pulang kampung Bersama rasa sayang Silahkan Setiap harinya Diberangkarkan dari terminal polisi itu Tepat pukul 11.00 Untuk dompu Ya itu di 900 Nah ya Rotiin pasarnya 550 Surabaya 350 Oke teman-teman Semuanya Infonya kurang lebih Tapi untuk info lebih lanjut Untuk memastikan bisa hubungi loket yang ada di Terminal Polis Oke teman-teman Kita langsung Langsung liput luarnya ya Terus di sampingnya juga Ada pemain jauh timur Malang kebun Itu juga ada Juga tembapak juga itu Pemain timur Masih kita langsung liput luar Keren sih Masih sih Warnanya itu ya Warna hijau Warna hijau Kita ada kebinasi merah-merahnya gitu Jadi Ngejreng gitu Sekarang dia di ciri khasnya itu Memang warna hijau Rasa saya Dan ini yang unitnya Masih Lumayan seger ya Tuh ya Karena ini pakai Sashishino Walaupun Hino RK Tapi dia ini pakai bajunya yang Baju ganteng Yaitu SR2 Oke Oke Langsung ke belakangnya Kita udah di belakangnya Penampakannya Masih sangat Gagak Ini baru sampai Di sampingnya juga Ada wapak Wapak juga itu Pemain timur juga Ini ya Ada yang timurnya Tapi yang ini Yang malah Tapi dia punya juga Yang mataram Tapi kita masih liput Yang hijau Mataram Dima surah bayak Bebas ku Rasa saya Ya Jangan lupa oke teman-teman kosma dimanapun kalian berada mungkin kita liputannya cukup sampai disini dulu ya karena kita ini mau melanjutkan perjalanan lagi untuk teman-teman kosma yang mau ke Bima Mataram Rompok sekitarnya bisa hubungi loket yang ada di terminal untuk Mataram Bimanya itu di 900 ribu rupiah di Denpasarnya 500 ribu rupiah dan di Surabayanya 350 ribu rupiah yuk silahkan yang mau mencoba usaha saya silahkan hubungi loket yang ada di poris teman-teman kosma dimanapun kalian berada mungkin liputan kita cukup sampai disini kalau ada kata salah saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di liputan bus berikutnya ya untuk teman-temanku yang ada di timur mohon di subscribe channel ini agar terus bisa berkembang ya tebar persona tebar persona terbuka terbuka itu terbuka 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 biasa